musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini teman-teman yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Sihab sebagaimana kita ketahui teman-teman Habib Rizik dini hari tadi keluar dari Polda Metro Jaya dengan keadaan tangan diikat kemudian memakai rompi rompi orangnya beliau keluar dari Polda Metro Jaya menuju mobil tahanan yang akan dibawa ke rutan narkoba milik Polda Metro Jaya ini ketika keluar dari Polda Metro Jaya ini banyak orang menangis banyak orang yang simpatik prihatin, meneteskan air mata kenapa sampai seperti ini padahal Habib Rizik adalah seorang ulama, seorang yang dihormati, dihargai oleh para pendukungnya dan ini menjadi catatan bahwa kasus Habib Rizik adalah kasus kerumunan bahwa orang yang berkerumun ternyata ini ada ada pasalnya dan bisa di penjara seperti yang dialami oleh Habib Rizik Sihab nah teman-teman terkait penahanan Habib Rizik dan lima orang lainnya ternyata ini juga mengundang reaksi daripada pendukung Habib Rizik Sihab karena kemarin ketika Habib Rizik pulang dari Saudi di Cengkareng ini kan disambut oleh ribuan orang menyambut kedatangan Habib Rizik Sihab dan mereka datang otomatis mereka jaraknya dekat-dekat jadi para jamaah itu menyambut Habib Rizik sebagaimana kita lihat di beberapa video teman-teman itu sangat berdempetan sangat dekat sekali sehingga tidak ada jarak nah logikanya mereka yang menyambut kehadiran Habib Rizik tentu ini adalah masuk pasal kerumunan berkerumun karena kalau kita melihat teman-teman dalam kamus bahasa Indonesia namanya kerumunan itu adalah kumpulan orang atau sebagian orang dengan tidak teratur dan sifatnya sementara nah mereka yang datang menyambut Habib Rizik ini kan tidak beraturan tidak menjaga jarak berarti ini kan masuk pelanggar protokol kesehatan dan ini bisa dikenakan pidana yang sama karena hukum itu kan harus adil harus sama jadi siapa yang melakukan kerumunan ini harus ditintak secara hukum jadi tidak hanya Habib Rizik Sihab tetapi para jamaah para umat yang melakukan kerumunan baik di Cengkareng di Petamburan atau di Megamendung ini harus diproses secara hukum ini baru adil jadi tidak hanya Habib Rizik kemudian 5 orang tetapi warga yang melakukan kerumunan harus ditintak secara hukum dan ternyata benar teman-teman beberapa daerah ini sudah mengumumkan bahwa dirinya siap ke Polda Metro Jaya untuk ditahan coba teman-teman kita lihat videonya yang berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari keluarga besar Brigade Jawar Betawi 411 Seljabur dengan ini menyatakan sikap bahwa apabila malam ini Imam Besar kami Habib Muhammad Rizik Sihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapoda yang terjaya maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigade 411 Seljabur Tabek akan datang ke Mapoda malam ini juga untuk ditahan juga bersama Imam Besar Muhammad Habib Rizik Sihab ini merupakan pertanggung jawaban kami yang telah ikut menjemput beliau dan kami juga telah datang ke Petangguran untuk mengikuti maulid demikian pernyataan sikap ini yang kami sudah bersama-sama dengan keluarga besar Brigade 411 menyatakan siap ikut ditahan juga Jilahi Tampi Kuala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami umat Islam Rampung siap menyerahkan diri ke Polga Metro Jaya Apabila Imam Besar umat Islam Indonesia Khabib Rizik bin Hussain bin Syihab ditahan karena kami yang berkelumun kami yang datang tanpa undangan daripada Imam Besar Khabib Rizik bin Hussain bin Syihab siap menyerahkan diri siap menyerahkan diri siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami umat Islam Jawa Barat menyatakan apabila Imam Besar ditahan maka kami semua minta ditahan di Polga Metro Jaya karena kami yang bersalah datang berkerumun di Petambudang dan di MS Megamendung tanpa diundang oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussain bin Syihab apa semua kalian siap ditahan siap ditahan siap takbir Al-Habib Muhammad takbir Al-Habib Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Habib Muhammad kami atas nama umat muslim Pak Fasar bersedia mendatangi puan-puan dan perjara apabila Imam Besar kami habib Rizik siap tidak dikemaskan Paki Al-Habib Muhammad Paki selalu Al-Habib Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami umat Islam Kota Serang Banten kami umat Islam Kota Serang Banten menyatakan sikap menyatakan sikap apabila Imam Besar kami ditahan apabila Imam Besar kami ditahan maka kami semua siap ditahan maka kami semua siap ditahan di Kodami Kerojaya di Kodami Kerojaya karena kami yang berkerumun karena kami yang berkerumun di Bandara di Pertamura di Pertamura di Pertamura kita pun di Megabundu dan di Kedudu alhamdulillah diundang oleh Imam Besar kami takbir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kami masyarakat Kabupaten Bandeglang Banten menyatakan bahwa apabila Imam Besar umat Islam alhamdulillah Muhammad Ridik Syihab ditahan mata kami siap berbondong-bondong datang ke Polda Metro Jaya untuk ditahan karena kami yang berkerumun di Petamburan dan Megabendung tanpa diundang oleh beliau apakah kita siap untuk ditahan? apakah kita siap untuk ditahan? apakah kita siap untuk ditahan? takbir 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 berwarna Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nah itu teman-teman beberapa orang warga yang siap ke Jakarta untuk ditahan ini saya pikir beliau-belainya itu paham bahwa negara ini adalah negara hukum kalau melanggar protokol kesehatan maka mereka siap dihukum nah teman-teman terkait Habib Rizik Syihab ini juga ada berita yang cukup menarik dari MUI teman-teman jadi MUI ini juga menyampaikan pendapatnya terkait Habib Rizik yang kemarin itu diborgol dan ditahan karena kasus kerumunan kita lihat teman-teman di detik news MUI harap hukum adil ditegakkan usai Habib Rizik ditahan polisi ini dari detik news teman-teman kita lihat MUI berharap hukum harus ditegakkan tidak pandang bulu baik menteri pejabat rakyat pengusaha kalau melanggar protokol kesehatan itu harus ditindak secara hukum pimpinan FPI Habib Rizik Syihab telah resmi ditahan Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka penghasutan dari kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat MUI berharap penegakan hukum di Indonesia ditegakkan secara adil jadi MUI minta supaya hukum ditegakkan secara adil jadi kalau tidak adil namanya itu Zolim jadi orang yang tidak bisa berbuat adil namanya Zolim maka diminta ini proses hukum harus adil jadi semua pihak semua masyarakat rakyat Indonesia harusnya sepakat bahwa hukum harus ditegakkan secara adil Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengapresiasi Habib Rizik yang datang ke Polda Metro usai ditetapkan sebagai tersangka dia meminta 5 tersangka lain untuk melakukan hal yang serupa menyerahkan diri ke polisi jadi Wakil Ketua Umum MUI Yai Anwar Abbas itu juga meminta 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka diminta untuk segera datang ke Polda Metro Wajaya ini keimbauan yang cukup bijak dari MUI teman-teman tapi saya benar-benar berharap hukum benar-benar ditegakkan secara adil tidak ada diskriminasi dan tidak ada pengecualian kata Anwar Abbas kepada wartawan Sabtu 12 Desember 2020 saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Yai Anwar Abbas bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi tanpa pengecualian saya pikir semua rakyat Indonesia sepakat dengan Yai Anwar Abbas karena hukum memang harus begitu ditegakkan secara adil kemudian Yai Anwar Abbas menyinggung terkait sejumlah kerumunan yang terjadi selama Pilkada 2020 berlangsung hingga ribuan petugas KPS diketahui reaktif COVID-19 dia meminta agar penegak hukum juga mengusut hal tersebut wah ini teman-teman Pak Anwar Abbas juga minta kemarin kerumunan yang terjadi selama gelaran Pilkada 2020 ini kerumunannya juga diusut harus diproses karena hukum harus adil hukum tidak boleh diskriminatif hukum tidak boleh pengecualian hukum harus diterapkan untuk semua pihak baik dari presiden menteri polisi TNI kemudian rakyat biasa semua harus sama di depan hukum maka hukum harus ditekan secara adil kemudian teman-teman kalau kita betul-betul negara hukum maka kita harus berani membandingkan antara korban COVID yang timbul karena akibat dari acara Habib Rizik dengan acara dari Pilkada ujarnya jadi Kiai Anwar Abbas ini supaya untuk dibandingkan teman-teman yaitu antara korban COVID yang timbul karena kerumunan Habib Rizik dengan korban COVID yang timbul karena gelaran Pilkada ini supaya dibandingkan atau tidak usah dengan gelaran Pilkada saya pikir gelaran yang lain selain Pilkada selain kerumunan Habib Rizik ada tidak korban COVID yang timbul dari kerumunan selain Pilkada maupun kerumunan Habib Rizik siap karena teman-teman COVID-19 ini tersebar di Indonesia ini sudah mulai Maret sampai sekarang Desember dan jumlahnya juga cukup banyak ini yang harus dibandingkan korban COVID karena Pilkada atau karena kerumunan Habib Rizik ini jumlahnya berapa ini kan bisa dihitung nanti kemudian teman-teman sebagai anak bangsa Kiai Anwar Abbas mengaku rindu akan negeri yang benar-benar mampu menegakkan keadilan dia menyebut tak hanya ingin Indonesia menjadi negara yang maju tapi rakyatnya juga harus hidup aman tentram dan damai ini yang dirindukan semua orang merindukan itu teman-teman jadi negara yang punya keadilan negara yang aman tentram sejahtera gemahri pahloh jinawi ini harapan semua orang jadi yang penting sebenarnya negara harus bisa menegakkan keadilan kita tidak hanya ingin menjadi negara yang maju tapi kita juga ingin rakyatnya hidup dengan aman tentram damai bahagia karena hukum dan keadilan benar-benar tegak dengan sebaik-baiknya katanya sebelumnya usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam Habib Rizik ditahan polda metro jaya Habib Rizik keluar dari ruangan pemeriksaan dengan tangan di borgo menggunakan kabel tayes dan menggunakan baju tahanan berwarna oranye polisi mengatakan langsung melakukan penahanan kepada pimpinan ormas FPI Habib Rizik akan ditahan di rutan narkoba polda metro jaya selama 20 hari ke depan itu itu teman-teman terkait Habib Rizik siap yang ditahan di polda metro jaya dan ini menimbulkan reaksi menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak kali ini yang menanggapi adalah Kiai Anwar Abbas sebagai wakil ketahumum majelis ulama Indonesia yang menginginkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tidak pandang bulu itu adalah tidak diskriminatif tidak pengecualian karena itu mendorong kepada pihak aparat untuk melakukan proses penegakan peradilan dengan proporsional dengan seimbang dan tentunya mereka-mereka yang melakukan kerumunan ini supaya juga ditintak secara hukum dan bahkan teman-teman para jamaah Habib Rizik yang kemarin melakukan penjemputan Habib di Cengkareng maupun di Petamburan atau Megamendung ini sebagian juga sudah mengatakan siap ditahan karena mereka menyatakan bersalah bersalah melakukan kerumunan itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih banyak lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati